12 mahasiswa baru perwakilan masing-masing fakultas menyaksikan video pengenalan seluruh organisasi mahasiswa saat pembukaan program pengenalan kehidupan kampus di General Building Universitas Selambung Mangkurat Banjermasin, Rabu 11 Agustus 2021. Video pengenalan ini juga disaksikan para mahasiswa baru secara daring seiring adanya pembatasan kegiatan masyarakat di suasana pandemi COVID-19. Turut hadir secara tetap muka, rektor bersama jajaran dekan yang kemudian memimpin pengukuhan 6.115 mahasiswa baru. Rektor Universitas Selambung Mangkurat dengan resmi mengukuhkan 6.115 mahasiswa baru. Para perwakilan mahasiswa ini pun mendapat kehormatan pemasangan jajan almamater secara langsung mulai dari rektor yang dilanjutkan masing-masing dekan. Acara ini kemudian diisi dengan pembacaan janji mahasiswa baru yang diminta berkomitmen menjaga nama baik Universitas Selambung Mangkurat. Dalam kesempatan ini, turut ditayangkan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengajak para mahasiswa baru meraih mimpi dengan memanfaatkan program Merdeka Belajar. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami memerdekakan pendidikan ini tidak akan membuahkan hasil tanpa hukuman dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi dan berkontribusi untuk mereka. Saya percaya kemerdekaan adalah nafas komodit, nafas mahasiswa, para generasi penduduk bangsa. Oleh karena ini, mari terus bergerak serendah bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Di pertemuan ini, Rektor turut mengenalkan jajaran pimpinan Universitas Selambung Mangkurat, termasuk Ketua Senat, Prof. Gusti Muhammad Hatta, yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup serta mantan Menteri Riset dan Teknologi. Selain itu, Rektor sekaligus memberikan materi terkait era disrupsi dan sikap Universitas Selambung Mangkurat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ya, jadi memang diperlukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan cara mengajar kita, walaupun secara daring ya. Saya kira banyak hasil pertemuan-temuan terbaru soal pembelajaran secara daring ini di berbagai negara yang bisa meningkatkan efektivitas. Karena kekhawatiran kemarin itu kan ada learning loss itu yang saya khawatirkan. Karena bertatap muka langsung dengan belajar online kan berbeda. Intensitasnya, interaksinya segala macam, itu yang perlu kita atasi. Bagaimana kehilangan kesempatan belajar itu bisa dikurangi seminimal mungkin. Jadi memang kita perlu mempersiapkan mereka soal kedisiplinan. Kedisiplinan dalam menggutuh perkuliahan, kemudian kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas-tugas diberikan oleh dosen, kemudian juga bagaimana mereka bisa belajar dan berprestasi dengan baik. Para mahasiswa baru mengaku berbangga bisa mengikuti kegiatan ini. Apalagi banyak mendapat wawasan dan motivasi dari para pimpinan Universitas Lambung Mangkurat yang diharapkan makin menambah semangat dalam menjalani perkuliahan. Saya selalu mengucapkan terima kasih karena kami berdua belas dipilih menjadi perwakilan masing-masing fakultas untuk menghadiri BKKMB secara tetap buka langsung di sini. Saya dan kami teman-teman semuanya mengikuti acara ini. Di sini acaranya cukup menyenangkan banyak pelajaran-pelajaran yang terdapat kami dapatkan dan motivasi-motivasi dari Pak Rektor. Tim ULM Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!